Kalau kemarin-kemarin membahas helm buat mas-masnya yang ganteng-ganteng Ya, di video ini saatnya Mbak-mbak ukti-ukti dapet jatah Buat, dapet rekomendasi helm yang cantik untuk dipakai riding Ini dia, dua helm dari Cargloss Yaitu Cargloss Sierra dan YRM Kita akan bahas lengkap apa aja bedanya Gimana spesifikasinya Tapi seperti biasa, bumper dulu ya guys ya Halo semuanya, balik lagi bareng Cepes Sebagai host disini di channel Youtube kesayangan kita semua Osaki Helm Jadi, buat yang kalian tertarik Kalian boleh juga subscribe dulu di channel ini Dan juga follow IG kita-kita ini Supaya bisa menghadirkan konten-konten yang lebih menarik Untuk kedepannya nanti Karena ini channel masih baru ya Jadi, monggo Kita mulai aja pembahasannya Untuk si Cargloss YRH dan YRM ini Kita pegang yang mana ya Yang YRH aja lah ya Karena Intermesu aja Dua desain luarnya ini sama Menganut desain retro klasik Seperti ini Ya, memang betul-betul retro dan betul-betul klasik sekali bentuknya Cuma kita bahas dulu dari segi spesifikasinya Dari website-nya Cargloss Kita mendapatkan bahwa Material shell-nya ini adalah ABS thermoplastic Yang mana itu cukup sekali untuk Dipakai harian Cukup Kuat kok materialnya Walaupun terkesan Simple kayak gini Tapi Ya, bagus materialnya Terus berikutnya Beratnya kita gak dapet infonya Cuma kalau taksiran ini sekitar 1,2-1,3 lah Ya Untuk size Nah, ini ada dua Ada dua perbedaan Ada perbedaan antara Si YRH dan si YRM Kalau yang YRH itu Spesial hijab ya guys ya Buat Mbak-mbak semuanya Adik-adik yang pakai hijab Ini cocok buat kalian Kenapa? Karena ini ada Shape khusus di bagian IPS-nya Jadi menyamankan Membuat kalian nyaman Walaupun kalian pakai hijab Terus pakai helm Itu gak akan menonjol Tapi bisa tetap nge-fit gitu Yang YRH Ini all size Jadi cuma ada satu size aja All size Kalau yang si YRM Itu ada beberapa pilihan size Mulai dari M sampai XXL M, L, XL Dan XXL Seperti itu Itu aja perbedaannya YRH all size YRM ada pilihan size-nya Biasanya tertulis di belakang sini Kalau YRM Itu ada Marking size Kalau yang YRH Tidak ada Itu untuk sizing Kita lanjut ke bagian Standarisasi Tadi helm ini sendiri Tentu saja ini sudah dibekali Dengan Emboss S&E Yang akan membuat kalian aman Dan nyaman Dan tenang Ketika di jalan Safety Can be fun Kita lanjut dulu Ke bagian Eksterior Untuk desain Seperti yang saya bilang Di awal tadi Ini menganut Menganut Paham retro Klasik Seperti ini aja Kalau di helm-helm kemarin Kita membahas soal ventilasi Sayang sekali Di sini Tidak ada ventilasi Karena memang Helm-helm klasik itu Biasanya tidak ada ventilasi Polos 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 Sudah Tidak ada ventilasi Terus Untuk Pfizer Ini Gimana ya Kalau mau dibilang Menutup dagu itu Tidak Cuman Menutup mata itu Cukup Cukup bagus ternyata Kenapa? Karena Tadi sempat saya coba ya Itu ketika Pfizer-nya ditutup Itu dia cukup rapat Sama Pipi dan hidung Jadi Ya Akan bagus Untuk membelah angin Itu salah satu plusnya Mungkin ya Terus di sini juga ada Dua Apa ini ya Dua Bentuk Yang ke depan Ini Tujuannya supaya Memudahkan kita dalam Membuka Pfizer-helm Tanpa harus mengotori Pfizer-nya Tinggal dipegang sini Angkat Turun Angkat Turun Ya Simple tapi Berfungsi Ya Sangat simple sekali Kita lanjut Lagi ke interiornya Nah Untuk IRH dan IRM sendiri Walaupun dari luarnya sama Tapi ternyata Jalemannya beda guys Ada yang bisa tebak Apa aja bedanya Field cheek pad Itu berbeda Antara IRH dan IRM Yang sebelah kanan ini Itu IRH Yang sebelah kiri Ini IRM Memang Yang beda itu warnanya Cuman Secara material Ternyata juga beda guys Untuk material busa sendiri Kalau kalian tahu Car gloss yang itu Yang biasanya CFM ya Ya Car gloss CFM Yang sangat amat klasik Nah ini material busanya sama Ya Sedangkan untuk yang si IRH Ini jauh lebih lembut Daripada yang si IRM ini sendiri Gak perlu Butuh waktu lama Untuk membedakan Fieldnya Ini memang Betul-betul berbeda Yang ini lebih ke arah Lembut Yang ini lebih ke arah Kaku Wah Berbeda sekali Suasananya ya Kalau tadi ada suara bocor Dan hujan Mohon maaf Sekarang baru ditutup guys Pintunya Sedikit lebih terdam Ya itu intinya Selain busanya Beda warna Tingkat kelembutnya Juga berbeda Yang IRH Lebih lembut Yang IRM Lebih Firm Lebih Sikit lebih kasar Tapi ya Masih oke lah Untuk dipakai Tidak ada masalah Untuk fitur Dalamannya sendiri Gak ada Selain ini Bisa dilepas Dan dipasang dengan mudah Ya Pakai velcro aja sih Ini Nyopot Si apa namanya Nyopot Cheekpadnya itu Cuma pake velcro Kiri kanan Pake velcro Jadi ya Sangat amat mudah Sekali untuk dilepas Dan dipasang Keduanya sama Pake Velcro juga Seperti itu Oh ya Ada satu yang belum dibahas Tadi Soal sistem penguncian Helm ini Dia pake Micrometric strap Gitu Jadi bisa menyesuaikan Apakah Sini kalian itu Slim Atau punya double chin Itu Menyesuaikan Bisa Sangat fleksibel Oke Kita masuk ke Sesi Cara membedakannya Ya Memang Kalau secara fisik itu Perbedanya sangat amat tipis sekali Kalau terutama Dilihat dari Samping Kalau dari samping sih Ya Hampir Memang gak ada beda Cuma dari belakang Itu Beda di markingnya Guys ya Kalau yang YRM Itu Ada Tulisan Size nya XM sampai double XL Sedangkan yang di YRH itu ada tulisannya Hijab helmet Dan ada logo Apa ini ya Logo hijab ya Enggak sih Kayak logo hijab ya Ini ya Itu dari luarnya Cuma bisa dibedakan Dari belakang Sedangkan kalau dari depan Kalian bisa membedakan Dari Warna Interior nya Kalau yang hijab YRH itu warnanya Coklat Yang YRM Non hijab Itu warnanya hitam Jadi Jangan sampai kalian salah Jangan sampai kalian salah beli ya Buat yang mbak-mbak Uktih-uktih Beli yang Interior coklat Buat yang mbak-mbak Biasa Mbak gak berijab Pake yang warna hitam Oh iya guys Ternyata ada Setu perbedaan lagi Tapi ini gak Kasat mata sih ya Karena Harus kalian sentuh Supaya bisa Merasakan perbedaannya Kalau si YRH Itu ada slot khusus Di bagian EPS nya Di bagian-bagian Sini ada Keliatan ya Ada alurnya guys Jadi yang bagian belakang ini Lebih tipis Daripada yang bagian atas Ini tebal Terus agak ada Alurnya lebih Tipis lagi Untuk Slot kuciran rambut Kuciran rambut Untuk sesi Mencoba helm hari ini Akan diperagakan oleh Mas Eko ya Iya dong Jelas Karena Saya tidak punya rambut panjang Jadi tidak bisa Men simulasikan Yang hijab atau tidak Gitu Oh iya Untuk fitting nya sendiri ya Memang ini fitting Untuk cewek sih Karena Tadi saya pake yang Excel pun Cukup rapat Di kepala Ini memang ini Fitting-fitting Untuk kepala-kepala cewek Itu tambahan infonya Oke Kali ini kita akan Men simulasikan Bagaimana perbedaan Antara si Cargloss YRH Dan Cargloss YRM Untuk memakai yang hijab Nah ini model kita Mas Eko Ya itu Pake Memang rambutnya panjang Terus dikucir Jadi ya Sedikit bisa Men simulasikan Kalau Ukti-ukti yang pake hijab Ya kita mulai dulu Dari Cargloss YRM Pake dulu Ya ini YRM ya Ada tulisannya XL Dan interiornya warna hitam Ya ini dari depan Kayak gitu guys Ya itu udah mentok ya Ya sudah mentok Ternyata Kaca dituruni ke bawah Paling bawah Visornya Ya Tidak bisa menutup Mata Hadap Kiri Ya Kayak Kayak emak-emak yang itu Yang Pake helm Di keatas kan Ya Memang terlihat Kalau misalkan Pake helm-helm Yang biasa itu Akan naik Seperti ini Jadi gak bisa Fitting di kepala Terus kita ganti Ke Cargloss YRH Ya Untuk dikancingin Sterilnya pun juga Susah Kita coba Pake yang YRH Apakah ada perbedaan Ya Marking Hijab helmet Dan logonya Disini Interior warna coklat Langsung saja dipake Nah Ini jauh Jauh bisa Lebih masuk Ya Cikpen bisa sampai Kepipi Dengan baik Oke Kaca ditutup Nah Ya Beda kan Sudah bisa keliatan Bedanya Kalau yang tadi Kaca gak bisa Nutupin mata Dengan baik Yang ini sudah Bisa Nah Apakah dari samping Dan dari belakang Itu sangat Amat terlihat sekali Perbedaannya Cuman Ya dari depannya Sudah kelihatan Bedanya Yang paling kelihatan Tadi di ketika Fizer ditutup Kalau yang YRH Gak bisa menutup Dengan sempurna Yang si YRH Bisa So Jangan Salah Pilih Buat Ukti-ukti Sekali yang pengen Beli Dalam car gloss Jadi seperti ini Oke Kita masuk ke Kesimpulan Dua car gloss ini Bagi YRH Dan YRM Itu sangat cocok Sekali untuk Mbak-mbak Untuk ukti-ukti Yang mau riding Di dalam kota Ataupun ya Sanmori-sanmori Lucu gitu lah Ya itu Sangat amat cocok Sekali Untuk daily Untuk kegiatan Harian itu juga Cocok Kenapa? Karena Yang pertama Inernya halus Yang kedua Apa namanya Beratnya itu Ringan banget Dipakai harian Gak akan Bikin leher Ataupun Gak kalian sakit Jadi intinya Sangat amat nyaman Dipakai untuk harian Terus berikutnya Adalah Perawatannya mudah Karena Cikpek bisa dilepas Dan bisa dicuci Seperti itu Ya memang Gak banyak fitur Dan kelebihan Dari dalam ini Cuman Sudah bisa untuk memenuhi Kebutuhan Riding kalian Untuk harian Ada lagi Tambah Ya yang jelas Buat ukti-ukti sekalian Yang mencari kenyamanan Dan mencari Ya Mencari kenyamanan Terutama Saat berhijab Ini adalah salah satu pilihannya So Segitu aja pembahasan kita Mengenai dua helm Yang Sangat baik Untuk Untuk Mbak Mbak dan ukti-ukti sekalian Carglass Cardo Terima kasih Terima kasih Lalu sampai detik ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Guys Jaga Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih